Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Enikmatul Rosida. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Enikmatul Rosida dan channel ini beruang di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Terus saja disini saya akan mengulasinya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari social update ya. Sekarang kita beraya langsung ke social update-nya channel Enikmatul Rosida. Disini kita lihat channel Enikmatul Rosida telah mengupload video sebanyak 1557 video. Kemudian jumlah subscribernya mencapai 1,51 juta subscriber. Total video view-nya mencapai 347.20.859 view. Country-nya HK Hong Kong tipe channelnya HowTo. Kemudian channel Enikmatul Rosida tercetat dibuat pada tanggal 8 Oktober 2013. Lalu total grade-nya channel Enikmatul Rosida itu B. Berikutnya ranking social update-nya menempati peringkat 81.242 dunia. Lalu ranking subscribernya berada di peringkat 16.157 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 18.998 dunia. Sedangkan ranking di negaranya menempati peringkat 22. Dan ranking tipe channelnya HowTo berada di peringkat 988 dunia. Semoga meningkat terus. Lalu rata-rata subscriber hariannya channel Enikmatul Rosida itu mencapai 667 subscriber. Berikutnya rata-rata harian penayangannya itu mencapai 199 ribuan. Lalu rata-rata estimasi penghasilan YouTube-nya hariannya itu di interval 50 USD sampai 796 USD. Kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya channel Enikmatul Rosida mencapai 20 ribu subscriber. Naik sebanyak 100%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya naik 45,3% itu mencapai 5,97 juta view. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah view-nya Enikmatul Rosida meningkat terus. Berikutnya estimasi penghasilan per bulannya di interval 1.500 USD sampai 23.900 USD. Lalu estimasi penghasilan per tahunnya di interval 17.900 USD sampai 286.600 USD. Karena disini masih dalam mata uang USD, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.500 USD dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 21.750.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 23.900 USD dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 346.550.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 17.900 USD dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 259.550.000 rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 286.600 USD dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 4.155.700.000 rupiah. Jadi totalnya review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Nikmatul Rosida berdasarkan sosial update ya. Jadi totalnya estimasi geng. Kembali lagi untuk penghasilan yang akurat itu pemilik channel sendiri. Sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton.